Ku bersimpul menyambamu Tuhan Ku tertanggung di hadapanmu Ku buka rasa di hati dalam Selamat ya Romo Kini atas tabisan hari ini Romo, apa moto tabisan dari Romo kali ini? Setia dalam melakukan hal yang kecil Kenapa Romo memilih moto itu? Karena hidup kita biasanya tidak dipenuhi dengan hal-hal yang besar Jadi kalau mau menunggu untuk memuliakan Allah Sampai ada sesuatu yang besar, gak akan pernah Jadi lewat hal-hal kecil aja Romo, ini kan ada berkembang statement nih Romo-romo yang terpanggil kali ini itu Romonya kan ganteng Kemudian pintar Nah sekarang ini Romo, mengapa sih Romo mau menjadi seorang imam? Karena saya mau masuk surga Dan kelihatannya ini jalan terbaik Termudah yang Allah berikan bagi saya untuk masuk surga Bagi kaum muda nih, kalau mereka mau menjadi seorang imam Ini nasihat dari Romo apa bagi mereka? Buatlah relasi yang dekat dengan Yesus Karena Yesus mau menjadikan Yesus-Yesus yang lain yang adalah imam-imam Pertama-tama selamat atas tapisannya pada malam hari ini Gimana Romo perasaannya hari ini? Perasaannya senang, bahagia Dan saya merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh semakin membuktikan cintanya kepada saya Dan bagi kita semua umatnya Itu yang saya rasakan Saya sangat bahagia Dan dari sana saya bisa merasakan bahwa Allah itu berkarya bagi gerejanya juga melalui diri saya Saya bukanlah siapa-siapa, saya hanya pelayannya yang ditunjuk, dipilih oleh Tuhan Untuk semakin apa ya Diminta untuk memberikan diri saya untuk semakin mencintai Tuhan dan sesama Lalu apa moto tabisan Romo pada malam hari ini? Moto tabisan saya diambil dari Yohanes 17 Ayat 19 Yang mengatakan bahwa Aku mengunduskan diriku bagi mereka Supaya mereka dikunduskan dalam kebenaran Saya mengambil ayat ini karena Itu adalah doa Yesus sendiri Dimana Yesus sungguh-sungguh menginginkan bahwa Umatnya Melalui para imamnya juga dikuduskan Dikuduskan Artinya bahwa Jalan menuju surga itu satu-satunya adalah jalan kekudusan Romo, lalu ini kan ada statement nih dari beberapa Romonya yang tabisan pada kali ini Ini Romonya ganteng dan pintar Nah, gimana pendapat dari Romo nih untuk kali statement ini? Enggak, saya biasa saja ya Biasa artinya bahwa Ya, memang Apa Lapisannya saat ini saya ya sudah Saya tidak merasa tidak menanggapi hal itu Ya biasa saja Bukan banyak kok yang lain-lain Tapi bagi saya yang penting adalah Bahwa hari ini adalah hari yang membahagiakan bagi saya Itu saja Kemudian nih, Romo apa nasihatnya buat kaum-kaum muda ini Romo? Agar mau terpanggil untuk menjadi seorang imam? Ya, bagi kaum muda yang pertama Jangan takut untuk semakin Pertama-tama mencintai Tuhan melalui pelayanan Dengan melayani gereja, dengan melayani sesama Kita Disitu kita bisa menemukan cinta Tuhan Dan cinta Tuhan itu Sangat Mengembirakan Terutama ketika kita melayani Bisa melayani Sangat membahagiakan dan membuat hati-hati kita Hati kita lengkap Mencintai Tuhan Untuk cintamu yang selamu sudah menyentuh hidupku Tidak ada henti, ku mau memuji kasihmu selalu Yang seindah tembang mawangi merangkul jiwaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton